Yang salah adalah Mereka yang Kalau dibagi fulus baru mau jalan perang Itu salah Dan kalau gak dibagi fulus Eh udah gak mau perang Itu dia gak dapet pahala sama sekali Limam Ahmad berkata Attajir wal mustajir wal mukari Ajruhum ala kadri mayuklisu Wa min niyatihim fi ghazawatihim Orang-orang yang Di dalam perpeperangan Memiliki niat-niat lain Oke yang sifatnya tadi Mubah juga yang tadi kita sebutkan Oke pedagang Atau orang yang mustajir Atau kan ini Orang-orang yang Dia berperang karena dibayarin orang Berperang gitu Menggantikan tempatnya itu ada Ada begitu perang Nanti gantiin tempatannya deh Nanti anak bayarannya badal-badal Nah yang kayak gitu-gitu tuh Sebenarnya hakikatnya Mereka dapat ganjarannya Sesuai dengan kadar Keikhlasan mereka Di dalam niatnya Di dalam peperangannya tersebut Kadar keikhlasannya Sejauh apa Kalaupun mereka Mendapatkan Apa nilai-nilai duniawi Dari situ Tapi mereka memiliki Kadar keikhlasannya Nah kadar keikhlasannya inilah Yang nanti akan menjadi Kadar besarnya Pahala yang mereka dapatkan Tapi ya bedalah Dengan orang-orang yang memang Mereka berjihad Totally Memang Nah lagi nih Perkataan al-imam Ahmad Ini penting Imam Ahmad juga memberikan komentar Terhadap orang-orang yang Mendapatkan upah Untuk pergi berjihad No Oke Ya tentara Pagi jihad ini Dapat upah Gitu Iya gak Kalau misalnya Seseorang Dia ikut berperang Berangkat dari Kebutuhan dirinya Dia punya hutang Yang harus dibayar Nah ada kesempatan nih Untuk mendapatkan Oh uang Dengan apa Cara pergi Jihad Dan membayar hutang tadi By the way Adalah ibadah juga loh Oke Ya Akhirnya dia berangkatlah Berjihad demi Mendapatkan hal tersebut Ini gak apa-apa dia Halal dia Untuk mengambil upah Tersebut Kalau diberi memang Dia boleh mengambilnya Demikian juga diriwayatkan Kira-kira fatwanya Abdullah ibn Amr ibn As Dia berkata Radiyallahu anhu Apabila Salah seorang Di antara kalian Niat untuk berangkat Berperang Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Rizki Karena Dengan ikut berperang nih Negara nih DKM Eh DKM Sorry Bayi Tulmal Misalnya bagi duit Buat yang ikut Perang Dia dapat Dari situ Maka gak apa-apa Yang salah adalah Mereka Yang Kalau dibagi Fulus Baru mau jalan perang Itu salah Dan kalau gak dibagi Fulus Eh udah gak mau perang Itu nih Dia gak dapat Pahala sama sekali Niatnya emang Berarti emang untuk Memang untuk Hal tersebut Fulus Demikian juga Dikatakan Al-imam Al-awza'i Demikian juga Kasus yang Kita fatwakan Dalam kasus Haji Haji Badal Ana mau badalin Haji Seseorang Tau haji badal ya Badal Haji kan bisa dibadalin Oke Ana udah pernah haji Berarti boleh badalin dong Iya gak Nah Ana mau berangkat Haji lagi Ana mau berangkat Kemudian orang Ada yang minta badalin Oh ya khir Terus dia ngasih Ana upah Untuk badal tersebut Ya Boleh Ana terima upah Tersebut Tapi kalau Enggak ada Yang mau ngasih Ana yang minta Ana badalin Haji Sehingga Ana gak dapatkan upah Dari situ Ana gak mau haji Gak berangkat haji Udah rusak Niat gue dari awal Berarti Sama gak Ini mah gue mau haji Mau dibagi mau kagak Emang gue mau haji Tuh gitu Eh taunya ada yang minta badalin Terus yang minta badalin Bagi duh Bagi duit Boleh gak Halal Ini kerjaan mahasiswa nih Yang penting udah haji Terus satu orang aja Jangan badalin banyak Biar dapat fulus banyak Ha? Labaiqallahumma hajan an Fulan Begitu ni Labaiqallahumma hajan an Ibrahim Misalnya An Khalid An Muhammad Gitu Ngewakilin siapa namanya Jangan Labaiqallahumma hajan an Fulan Wafulan 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 Maka pada saat itu Maka pada saat itu Ketika dia dapat Upah dari orang yang minta badalin Maka halal untuknya Dan tidak merusak Pahala hajinya Insyaallah Tapi emang Kalau dari awal Kalau dibagi Fulus dia jalan Gak dibagi Fulus dia gak jalan Ya udah Udah rusak Dikhawatirkan Rusak nih Niatnya Ya